Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Sutris Nudi Arjo Kali ini kita akan mereview kembali Blok-blok yang ada di perumahan Geria Pamili 4 Cibitung Khususnya tipe subsidi Yaitu 3660 Di sana ada Blok E, Blok D Blok C, dan Blok B Yang pertama kita akan review Blok B dulu, ini adalah Blok B Ada 2 Blok ya, ini Blok B1 Dan di sana adalah Blok B Blok B2 Kebetulan Ada kunci, kita lihat juga Blok B Jadi ini tanahnya 6 x 10 6 x 10 Kita sudah ada Apa namanya Keran air juga Dan sudah double dinding ya Bahkan bukan antar rumah samping saja Antar rumah belakang juga sudah Double dinding Dan nanti kita floor ya Ini ya Karpotnya Kita semen Dan nanti ada Kotak tamannya juga Untuk listrik 1300 Kita pakai Pintunya juga model Minimalis modern Model kupu-kupu Ini Terus untuk keramiknya 40 x 40 Jarang banget Rumah subsidi Ramiknya 40 Rata-rata 30 Dan polos putih Ini ruang tidur Eh, ruang tidur Ruang tamu 3 x 3 3 x 3 meter Atasnya juga tingginya 3 meter Ini ruang Tidur utama Ruang tidur utama Lumayan luas ya 3 x 3 Pandangan ke depan juga luas Ini kelebihan-kelebihan gitar Lokasi strategis Desain terencana Dan rapi Jalan lebar Ruas Desain bangunan juga Modern dan minimalis Double dinding Semua dinding ya Baik dinding Ke belakang Maupun ke samping Dinding belakang tinggi Sehingga lebih privasi Duang Tersengah ya Terus Pintu utama juga double Dan kayu keras Bahkan pintu utama Juga pakai jati ya Terus Kita pakai beton Sehingga kuat Dan nanti rayap Dan kita produksi sendiri Sudah include Meja dapur Dan tempat cuci piring Atap bajaringan Kuat dan kokoh Tinteng beton berkualitas Rangka holo Dan pelapon GRC Instalasi kabel Eterna Kita jadi standar SMI Cat kelas premium Pakai Jotun Jarang banget Bahkan rumah yang Satu miliaran pun Belum tentu pakai Jotun Ukuran CVTeng sudah besar Sehingga tidak perlu Didalemin lagi Posisi kamar mandi Sudah di belakang Tidak usah dipindah lagi Dan juga ada bak mandinya Juga tersedia keran air di depan Sehingga tidak usah bikin lagi Karena untuk bikin kan harusnya Lebobok lagi Bisa habis 1 juta lebih ya Kita sudah bikinkan Penggunaan tinggi Bisa dibandingkan dengan perumahan lain Menggunakan material-material berkualitas Jadi yang semua menggunakan semen Kita pakai semen 3 roda Atau letak ruangan yang bagus Dan 2 kamar tidur yang luar Kan rumah subsidi kadang ada ya Satu kamar tidur Kita sudah 2 kamar tidur Nah ini kamar tidur Anak-anak Atau mungkin Yang keluarga muda Ini bisa juga dipakai Jadi Dapur dulu Tidak masalah Jadi kamar depannya bisa tidur Ini bisa digunakan untuk dapur Kalau keluarga muda ya Sehingga ini bisa untuk Jemuran Tidak masalah Ini nanti tinggal dikasih Tepala tutup apa gitu Setengah juga tidak masalah Ini sudah tinggi Nah ini nanti Pembuangan air disini ya Jadi semua kesini Jadi jadi satu Dengan bak mandi Bak mandinya pun luas 1,7 x 1,5 Sudah di keramik Keramiknya pun semua Pakai keramik mudia Jadi bukan keramik yang ikatan Murahan itu enggak Ini ada bak mandinya Kita masih di blok B Kita akan mereview blok B Siapa saja yang sudah Direnovasi Ataupun yang belum Sampai nanti kita ke blok Eh ya Sampai ke blok F Blok F Jadi terus Tonton video saya Sampai selesai Jangan lupa Subscribe Dan like Dan komentar ya Biar channel saya Tambah besar Terima kasih Yang sudah Men-subscribe Channel saya Yang belum Monggo Bisa di-subscribe Channel saya Bisa di-comment Dan juga bisa di- Kasih komentar Dan di-like Baik Ini juga Mejit Mejit Kita akan bangun Sampai 5 Mejit Insya Allah Nah ini Ini Pak Ali nih Pak Ali rajin Pak Ali Rajin Pak Ali Ayo Pak Ali Nah ini juga Yang hook Sudah kita pasarkan ya Kita pasarkan yang hook Tapi kita bangun Kalau ada yang booking Jadi ada yang booking Silahkan Jadi tipenya Tetap tipe 36 Dan tanahnya 90 Untuk yang hook Sudah kita pasarkan Silahkan Yang berminat Tapi Tanah hooknya Harus dibeli dulu Nah ini blok B1 Ini blok B2 Pak Mari Sudah ditinggalin Pak Oh belum Pak Robat Bersih-bersih Oh iyalah Mari Pak Oh ini Oh ini Oh iya Sekarang Jakarta Utara Ini dari renovasi Ya keren Sudah mulai mau pindahan Ini masih blok Ini di kanopi saja Juga keren Ini masih blok Ini blok B2 Blok B2 Jadi Vicknya itu seperti ini Sudah ada Karpotnya Dan sudah ada Kotak Kotak Tamannya Wow Mendung ya Ibu Mari Wah Ini di kanopi saja Jadi Ini hook juga Sudah kita pasarkan Yang berminat Silahkan Nah ini Ambles ya Jalanannya Tapi nanti kita perbaiki lagi Karena kemarin Sampai 100 truk Masuk Untuk pengurukan Ini masih di blok B1 B2 Ini blok B2 Ini mau direnomasi Ini masih blok B2 Ini masih hari kerja Ya Jadi masih banyak Yang Di tempat kerja Juga Ini Rencananya Sepertinya Dibuat toko Mungkin nanti Tinggal dikasih pagar Asal jangan Apa namanya Ini Tampak depannya Itu Dirubah Itu Oke Blok B Sekarang kita ke Blok C Ini blok C Blok C1 Ini Kita langsung saja Ke belakang Blok C1 Sampai Lagi urukan juga Nanti Sampai solo Sampai C10 Nanti akan dibangun Ke sana Oh Debulnya bro Ini C1 Dan C2 Sudah banyak Yang diuni juga Ada yang cuma Di kanopi saja Sudah layak Dan tidak Di kanopi pun Banyak ya Sudah layak Di kanopi saja Di kanopi saja Nanti baru baliknya Seberangnya Ini blok C 2 Ini Tinggal dikasih Taman saja Nah ini Kita perlu Di bawah Di bawah sana Ini nanti Pengembangan Blok Selanjutnya Mungkin Tahap ketiga Ini tahap ketiga Nanti Keluasan ke sana Sampai Ribuan rumah Ke sana Karena nanti Paling besar Ini disini Mungkin blok Selanjutnya Blok GHIJ Mungkin Kesana ya Nah Nanti ini Yang paling luas Blok sini Nanti sampai Ribuan Kemungkinan Nah ini Tidak diapapain Tapi banyak Penghijauan Ya keren Ya Seger Masih di Blok C Blok C Ini blok C1 Blok C1 Blok C1 Blok C1 Lanjut Ini juga Mau renovasi Kalau untuk Renovasi Disini Bebas ya Mau bawa Tukang sendiri Silahkan Mau Pakai Borongan Mandor Disini Silahkan Dan Kalau saya Nilai ya Bukan saya Karena orang Sini Juga Kerja Disini Enggak Itu Relatif Murah juga Pakai Mandor Borongan Itu Borongan Itu Dibandingkan Dengan perumahan Lain Jauh Disini Murah Dan Kita Praktis Kita Enggak Usah Apa Kontrol Tiap Hari Ini Blok C2 Banyak yang Belum Direnovasi Tapi Sudah Ditinggalin Keren Ini Borongan Silahkan Pake Mandor Dan Harganya Pun Kalau Kita Pakai Tukang Sendiri Terus Kita Irit Tirit Juga Enggak Jauh Beda Enggak Jauh Beda Beda beres makalah bahwa apa yang ada malah biayanya membengkak jadi ada selektif silahkan bisa bisa apa namanya bisa survei juga ke yang sudah renovasi-renovasi habis berapa kalau pakai mandor kendalanya apa kelebihannya apa kekurangannya apa silahkan disurvey banyak disini bisa minimal tiga rumah lah disurvey nih nanti rencana perluasan lagi kesana nanti perluasan ya Hai untuk tahap tiga Insyaallah ini tapi sudah kita buruk dulu Ambilah di sini tidak ada ormas-ormas tidak ada pungli-pungli preman-preman ya kalau bawa apa namanya eh tukang sendiri memang ada biaya koordinasi itu ya buat ya uang rokok lah buat uang rokok keamanan di sini ya itu sifatnya masih wajar tapi kalau nanti ada pungli apa itu bisa dilaporkan ke tim kantor kita akan tindak karena itu tidak syariah kalau untuk uang koordinasi menurut saya itu wajar di perumahan itu bahkan udah bayi bayar uang koordinasi sampai jutaan hampir 10 juta abis itu juga ada pungli lagi setiap material datang diminta lagi disini enggak ada seperti itu cukup bayar koordinasi saja juga dan itu juga murah ya ini dikasih tralis jadi cukup aman ya tralis jika dibuka jadi tetap adem karena kasih saringan nyamuk juga bisa dari dalam bisa di luar kalau jendela bisa dari dalam ya kalau pintu enggak bisa tetap harus dari luar ya karena kan berlawanan dengan pintu ini juga dikasih motif yang yang kayu juga keren jadi disini dari pengerjaan semuanya kita belajar sesariah mungkin tidak ada pembayaran uang apapun sebelum di ACC sama bank dan ketika mau renovasi ini juga Monggo bisa apa namanya pakai tukang sendiri ataupun mandor Hai masih blok C C3 ya C3 tiga Pak sebuah wakarif ya memenuhi rame loh banyak renovasi mungkin ya setahun lagi udah rame banget Pak hari dia lagi libur hari Mas ya ini nanti peluasan lagi ada peluasan sampai ke kampung pulau sana ya masih di blok C ini C4 ya kita C4 nih yang senang tanaman-tanaman cabai juga seneng makan cabai bisa pakai cabai hai 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 Pak 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 ya lebih ngarepi yuk hari Assalamualaikum ini cukup ramai eneng bakri libur mas Mbak ini masih di blok D4 ya ini masih di blok D4 ya dikasih taman ini juga keren banget Pak Pak iya Mari Pak ini ada juga kolam pemancingan itu kan resapan aslinya tapi dimanfaatkan untuk pemancingan hai 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 nah ini kita nanti sampai ke sana ya di blok C3 dan C4 nanti hai 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 pak hari iya sampai ke ujung sana kalau ini nggak di kanopi tapi dipagar juga udah keren Hai mas ya nanti kita lihat ya di jebol belakangnya hai 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 Oh pagarnya juga banyak macamnya ya mantap Pak udah win libur hahaha ya Mbak pak pak ya di sini nggak baik-baik Hai belum ditempatin Mas belum ditempatin Iya nunggu beres dulu ya Iya 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 ndak percayaan lancar lah. Ayo Mbak. Pak tadi. Iya. Wah mau hujan ya. Bapak Mila disini enggak buat banjir ya walaupun hujan besar ataupun kali cebelnya itu meluap itu juga enggak banjir kesini. Enggak banjir kesini. Ini saya lihat tadi di jebol belakangnya. Kayaknya keren juga. Pak misi pak. Assalamualaikum. Nah ini keren nih di jebol belakangnya jadi lebih luas. Nah ini jadi ruang tidur, apa ruang tamu sama dapur ini di jebol jadi satu. Di jebol kasih angin-angin biasa. Ini kamar mandinya. Jadi renafasnya. Lagi review. Ayo Pak. Ayo Mas. Nanti selanjutnya. Ini C5. C5. Masih tap finishing. Mana Mas Dania? Wah tidur. Ribur ya? Iya. Ayo Mbak. Iya. Mari Mbak. Assalamualaikum. Nah ini nanti pembangunan sampai ke C10 sana ya. Sampai C10. Ini C6 nih. Juga. Nah. Si tahap pembangunan. Ini sampai sana ya. C10. Tapi belum kita pasarkan dan belum kita bangun. Kita lihat. Wow. Baru perataan jalan saja. Oke itu review blok C. Selanjutnya kita review blok D. Nah ini blok D langsung blok D3 ya. Karena disini rencana blok D12. Karena memang belum diurup. Dan sehingga langsung ke blok D3. Ini blok D3. Rownya sama ya. Rown 6. Sepertinya juga cukup luas. Oke. Yang sudah pada. Puli juga. Pak. Mari. Ini blok D3 ya. Blok D3. Untuk sepertinya juga udah besar ya. Bu. Mari ibu. Ini blok D3. Banyak yang dihuni. Jadi tidak direnovasi langsung dihuni pun sudah sangat layak. Pak Mari pak. Rih. Rih. Apalagi kalau keluarga muda ya. Tidak diapa-apain. Juga sudah bisa dihuni. Jadi yang kamar belakang bisa dijadikan. Dapur juga bisa. Pak. Atau juga ya tetap belakang tetap jadi dapur juga. Silahkan. Ini persiapan-persiapan yang pada mau di renovasi. Ini blok D4. Ini blok D4 dan blok D ini. Ini yang hooknya juga sudah siap kita besarkan. Silahkan. Tapi kita bangun kalau ada yang booking. Kalau belum ada yang booking belum kita bangun. Untuk khusus yang hook. Ini yang renovasi pak. Pak. Silahkan. Renovasi bawa tukang sendiri. Silahkan. Bawa tukang sendiri. Silahkan. Atau pakai mandor. Atau pakai mandor juga silahkan. Disimbang ya. Silahkan. Pokoknya bebas nih kalau di sini. Bebas. Tidak ada paksaan. Harus. Harus apa namanya. Mandor sini. Enggak. Silahkan. Tapi tetap koordinasi sama mandor sini. Karena kan sebagai tim keamanan. Itu ya tetap harus dikoordinasikan. Kalau ada biaya koordinasi ya. Yang besarnya sekitar 500an. Mungkin ya sampai sejuta mungkin. Itu ya. Itu. Nanti dari mandor sendiri ya. Itu ya. Menurut saya wajar lah. Di perumahan lain itu sampai ada yang 7 juta. 8 juta untuk koordinasinya. Belum dari jatah preman. Belum dari jatah ormas yang masuk. Setiap material diminta uang lagi. Itu jatahnya bisa di atas 10 juta lebih ya. Di sini tidak ada. Tidak ada jatah preman. Tidak ada jatah. Apa. Ormas. Kalau ada pemalakan seperti itu. Bisa dilaporkan ke kantor pemasaran. Ini masih di blok. Blok D5. Blok D5. Blok D6. Blok D6. Ini blok D5. Nanti kita sampai ke kampung kandang sana ya. Oke. Kita lanjut. Ini blok D6 berarti. Kalau belum ada. Kalau udah ada namteknya itu berarti sudah akat. Kalau ini berarti belum. Masih proses di bank. Jadi walaupun ini masih lagi di proses ya. Bukan berarti kosong lah. Sedang proses. Berkas di bank. Mari. Ini juga di kanopi. Nanti mungkin tinggal dipagar lagi. Dipagar pintu maksudnya. Mau hujan ya. Buru-buru deh. Nah ini kita. Pakai bajaringan ya. Ini masih blok D6. Si blok D6. Ini kalau yang sudah ada tandanya itu dah akat berarti. Tinggal finishing-finishing. Sudah ada yang direnovasi loh. D2. Pakai blok D aja juga ada. Pak. Oke. Trepio blok D6. Kita nanti ke blok D. Eh ke blok E. Kembali kita di blok E. Oke. Blok E ini. Blok E1. Blok E2. Blok E3. Dan blok E4. Blok E3 sudah ada yang renovasi. Ini masih tap finishing ya. Taman sama karpotnya belum dibangun. Ini blok E. Sama ini blok E2. Blok E2. Kalau untuk listrik sudah masuk ini. Sudah masuk. Ini blok E2. Dan di sana blok E5. Blok E5 sedang dibangun juga. Blok E5. Nanti blok E6 sana. 7. 8. 9. 10. Sampai ujung sana itu blok E10. Jadi insya Allah tahun ini kita kejar. Tahun ini. Bulan ini ya. Ini bisa selesai di 3 bulan ini. Blok E ini. Oh di sana sudah hujan besar. Nah ini blok E. Blok E2. Dan blok E3. Kalau kita kejar terus. Yang jelas fokus berkas saja ya. Berkas sambil kita sabar dan menunggu. Akat. Yang jelas nanti rumah yang sudah jadi. Pak. Nah ini blok E3 dan blok E4. Mas. Kocolali. Nah ini ya lagi. Nah ini sudah ada yang. Kenapa sih no. Sepitengnya itu dalam loh. Dalam. Dan. Besar itu. Satu kali satu setengah. Nah ini sudah ada yang renovasi. Ini kayaknya adik kakak nih. Jadi satu dua rumah jadi satu. Pak. Ini yang beli cash ya. Betul. Ini beli. Ini langsung di renovasi. Jadi dua rumah jadi satu. Nih beli cash. Oh iya ini yang beli cash nih. Keren ya. Gimana lagi coba. Dapat rumah harga 160 jutaan ya. Keren seperti ini ya. Kalau di Bekasi kan udah harga rumah udah rata-rata di atas 300 ya. Walaupun yang second. Ini. Ini. Sangat layak banget. Ini blok. Eh empat. Blok E empat. Blok E tiga. Ini blok E empat. Masih. Empat. Sini. Lihat. Fondasinya aja bawahnya itu. Pakai ini. Pakai apa. Batu kalib. Batu kali. Batu kali. Jadi bukan cuma. Yang sulicor. Sederhana aja gak itu. Kita kasih satu kali. Oke. Itu. Dan langsung ya. Ini kesana blok F. Blok F. Pokoknya blok F. Ini langsung. Ini adalah blok F. Kesana adalah blok F. Sampai kesana. Wah hujan ya. Gak apa-apa dah. Demi Bapak Ibu. Saya berani hujan-hujanan nih. Hujan. Belum dibangun saja. Jalanannya udah dibangun gitu loh. Inilah luar biasanya geria pemilik. Kenapa? Karena ya. Ya. Karena kita dari. Truck. Dari beko semuanya. Milik sendiri. Daripada. Jalanan rusak ya. Bisa jadi nanti malah kendaraan ya. Rusak. Biayanya lebih tinggi. Nih. Kita jalan sana. Oke itu aja. Blok E dan F ya. Ya. Hujan besar nih. Jazakumul khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax